hai 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 everyone hello hai aku lagi siapin laptop dulu buat baca komen karena nggak bisa baca komen dari HP terlalu kecil wait ya agak ini wikita 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 sebentar wikita hii siapin hallo hello everyone hii ha ha Ngapain Z Lagi nunggu maghrib Karena besok bulan puasa Jadi Nanti kita mau Suat raweh Karena besok bulan puasa guys Besok puasa Besok puasa Aku hari ini Showroom Ternyata tuh katanya tuh Showroom di JKT48 Diganti jadi besok Tapi aku terlanjur Ngeset jadwal hari ini Dan Besok itu aku ada kegiatan Dari pagi sampe malem Jadi gak bisa showroom kayaknya Gak tau ya Karena besok kegiatan dari pagi sampe malem Gitu Ngeleka Ya ampun Emang gak bisa showroom guys Emang gak bisa showroom nih Kayaknya nih Masih ngelag gak Ya bisa showroom lagi Enggak aku bisa gak SSR lagi guys Besok aku ada kegiatan Maaf ya kalo ngelag Soalnya aku emang Kuatannya udah abis Karena kan kuatannya perbulan gitu Kayak udah abis 45 atau 50 giga gitu Jadi aku pake wifi Oke Kalo ngelag kalian refresh aja Buang dulu showroomnya Terus masuk ke aplikasinya lagi Oke Hari ini aku mau Maaf ya aku masih sedikit Terada pilek Mau ceritain Tentang liburan Ke Bali Kemarin Member JGT48 Hadiah dari showroom Jadi Dari yang kalian tau Dari pengumuman Maaf ya guys Aku gak ngerti ini Saya rada bilang Dari pengumuman showroom Eh showroom JGT48 Aku kan gak ikut show Karena aku sakit Kurang sehat Nah Pergi ke Bali Itu tadinya aku tuh masih belum tau Bakal ikut atau enggak Kayak masih belum Apa ya Belum jelas Mau jadi ikut atau enggak Gitu kan Jadi hari minggu itu Aku belum Packing Aku packingnya malem Setelah tau Aku bakal ikut jadinya Karena kan Aku masih gak tau kan Aku bakal ikut atau enggak Gitu Jadi Aku gak Gak apa Gak packing Aku nunggu Kabar dari JGT juga Pas hari minggu tuh Terus Udah kayak gitu Oke aku udah coba ganti Wifi Kalau masih nge-like Yaudahlah ya Nikmati saja Nonton showroom saya Karena saya gak bisa Mengendalikan Sinyal juga Intinya Pas udah Pas udah ke Malem-malemnya mau berangkat Itu aku chat Cigre Cibawa baju apa aja sih Bawa baju berapa Karena aku kayak Gak ada baju Bener-bener gak ada baju Yang kayak buat ke pantai Gitu kan Akhirnya aku chat Cigre Cigre bawa baju Banyak banget Sepuluh Aku cuma bawa Empat baju Dan dua baju Eh Empat baju Pergi dan dua baju Tidur Akhirnya aku ikut Nah sampai bandara itu tuh Aku liat member-member Oh bawa kopernya sama kayak aku Christy juga Tapi Cigre sama Cishani Bawa kopernya gede banget Lebih besar Terus udah Naik pesawat Aku tuh dapet kursi yang di belakang Di belakang gitu Tapi ya aku takut Turbulence Aku tuh takut banget sama turbulence pesawat Kayak setakut itu gak ngerti lagi Kayak udah naik pesawat berkali-kali pun Sejauh apapun aku tetep takut sama turbulence pesawat Akhirnya aku Tukar tempat duduk sama kakak staff Ciketi Aku duduk samping Cigre Terus kayak pas turbulence aku kayak pegangin tangan Cigre gitu Karena aku takut banget Lecori takut banget Gak ngerti lagi Apalagi berangkatnya kan pagi-pagi Jadi pas baru take off itu Apa ya Pakai Tanda sabuk pengamannya tuh baru dimatiin Tiba-tiba turbulence parah Akhirnya dinyalain lagi Aku kayak Mana takut Ya kan Terus udah Sampai di Bali Kita foto-foto Foto-foto Abis itu Makan Terus kita makan Makannya itu Kayak ada sate lilit Terus ayam Gitu deh pokoknya enak Tapi Terus udah Kita Lanjut Ganti baju Dan ke pantai Melasti Nah awalnya tuh Mungkin karena kita datangnya emang siang banget Jadi Pantainya tuh masih sepi Tapi panas banget Kayak niatnya emang kita juga gak mau basah-basahan Karena Aku gak bawa baju Ganti banyak kan Terus Tapi tetep aja basah Karena main di pantai kan Iya guys aku pilih dulu ya Terus Oh Abis main foto-foto Kita ke Uluwatu Nah Di Uluwatu itu Pas perjalanan Awan jalan biasa gitu Gak Apa-apa Ternyata Selama perjalanan di Uluwatu tuh Lantainya Apa sih namanya lantai Dasar Apa ya ini namanya Tapi dia bukan Ya pokoknya Bumi di bawah kita nih Isinya tuh bener-bener Ulut bulu Banyak banget Banyak banget Ulut bulu Kayak setiap Setiap langkah tuh ada ulut bulu Dan aku tuh udah kayak Lompat-lompat Kayak orang gila Dan aku takut banget kan Mau cacing Mau ulet Dan semua gala-galanya Aku takut Dan aku benci banget Terus kayak Aku udah sampe Aku balik lagi ya Ke biskan Aku takut banget guys Aku gak bisa banget Gak bisa itu Sama ulet Sama cacing Gak ngerti Gak bisa banget Bukan masa takutnya itu loh Asalnya kayak Apalagi tuh Uletnya Ulet bulu Udah Makin-makin deh tuh Tapi akhirnya Duh sampe kan Pas naik ke atas Udah gak ada Ulet bulu Tapi kita juga gak nemu monyet Sama sekali awalnya Biasanya kan awal masuk tuh Langsung banyak monyet kanan-kiri gitu kan Tapi gak ada Gak ada monyet Aku kayak Manggil kayak Eh mana sih monyetnya gitu Nah aku kan pake cananya Kayak rok Iket gitu kan Gak bisa dong Duduk kaki sila Di atas kayak Saung gitu bentuknya Yaudah aku duduk kayak Bentuk tahiyat akhir Kakinya ke belakang Pas monyetnya dateng Tuh gede banget Ada dua Aku auto jagain Hape sama tas aku doang Karena aku fokusnya kan Ke hape sama tas aja gitu Gak expect bakal Diambil sendalnya Terus tiba-tiba Lagi duduk kayak gitu Monyetnya dateng Neketin aku Aku langsung bener-bener Megang hape Aku kenceng banget Karena takut hapenya diambil Eh dia malah nyelek-nyelek Sendal aku Udah tuh aku tetep pake Sendal aku tarik gitu Saku geniin monyetnya Wuh gitu Tapi pasti dia tarik Dan bawa kabur Bener-bener ya Terus dimakan Sampai dia Gak ngerti lagi ya Kenapa dimakan Saya juga gak ngerti Abis itu akhirnya Dateng mas-mas yang jagain disana Bawa pisang Dituker Eh ini dia mau Aku kan emang gak punya sendal Itu sendal Mama aku aku pinjem Udah sendal pinjem Satu-satunya Dimakan monyet Jadi sampe hari kedua pun Aku pake sendal itu terus Karena kita emang gak ada Waktu buat Beli sendal lagi kan Kayak udah emang ada Jadwalnya dari JKT gitu Kayak jadwal Kegiatan itu semua Udah dari JKT Seakhirnya Udah Udah dari Uluwatu Harusnya tuh kita ke Beach Club dulu Harusnya ke Beach Club dulu Tapinya Karena membernya udah Pada lepek Capek mungkin dari pagi Akhirnya kita ke Hotel dulu Tuh Ke hotel Nah kan check in Check in hotel Aku sekamar sama Katrina Sekamar sama Katrina guys Nggak ngerti lagi Nah abis itu Kita Tadinya tuh Nggak tau kalau misalkan Jadi ke Beach Club kan Yaudah aku mandi Kayak Ternyata akhirnya jadi pergi Jadi kayak buru-buru gitu Udah dari Itu hotel Akhirnya Kita pergi Ke Beach Club Gitu Disitu JKT pesenin Kayak pizza Nacho Enak banget Kita makan Terus Aku pesen minum juga Disana Abis itu baru kita makan Malem Ayam Apa namanya Ayam Kepok Kepok Aku lupa namanya apa Oke itu Makan ayam enak banget Seenak itu Seenak itu Andai ada di Jakarta Aku sih bakal Beli terus Kamarnya emang diundi Iya kamarnya emang diundi Kamarnya emang diundi Kamarnya emang diundi guys Ya kalau nge-like yaudahlah ya guys Aku tau pun Nge-like Cuman Gak bisa Di apa-apain juga Yaudah nikmati saja Aku gak showroom lama kok Aku showroomnya sebentar aja Karena pengen cerita Soal di Bali Ya soalnya abis ini juga Aku pengen Kumpul with my family Oke Jadi yaudah Nikmati saja ceritaku Udah Udah makan Cape banget Akhirnya pulang Ke hotel Di hotel Di hotel Langsung Gak tidur Langsung main Main Aku main ke Kamar Cishani Jadi selama di Bali Itu aku di kamar Cuma tidur doang Sisanya aku numpang Di kamar Cishani Karena kamar Cishani Itu yang suit Yang gede Bagus Bahwanya Bagus bikin Terus akhirnya aku disitu Kayak ada Sofanya Tempat duduk sofa Main disitu Ternyata pun main Werewolf Tapi gak jadi Sudah Akhirnya udah malem Begadang Sebelum tidur Kita pesen makanan dulu Aku Kristi Cigri 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 Cishani Pesan makan Terus udah Balik kamar tidur Besok paginya Pagi banget Jadi tuh Morning call nya tuh Jam Setengah Tujuh Kalo di Jakarta Jam setengah Enam Jatuhnya Terus Sarapan Abis itu kita main VW Nah Grup Mobil aku tuh Aku, Adel, dan Kristi Kita pilih mobil yang Warna hijau Awalnya pagi-pagi tuh Masih so fun So fun aja Happy-happy Tapi lama-lama Rambutnya Lepek Banget Udah gitu Udah Udah lepek Siangnya Makin lama Makin panas banget Panas Sepanas itu Kayak ngeri lagi Panas banget Panas banget Akhirnya ditutup Atasnya Terus kita makan siang Setelah makan siang Kita itu Mau Otewe Ke Air terjun Tapi karena perjalanannya jauh Dari Dari Tempat makan itu Ke air terjun Jadi kita makan Eh Jadi kita makan siang dulu Eh bukan Kita ke Tempat luwak Kopi luwak Jadi kayak kita Melihat luwak Megang biji luwak Biji kopinya Maksudnya Terus Akhirnya Sejam Dari tempat luwak itu Ke Apa namanya Ke air terjun Main air terjun Sebentar doang Terus di air terjun Ada yang jual baju Begitu kan Aku emang gak bawa baju ganti Dan baju itu tuh Baju yang aku pake tuh Udah seharian banget Dari pagi Akhirnya aku beli Baju Disana langsung Ganti baju deh Pas ke jembaran Makan seafood Nah ternyata aku pengen Bernang-bernang juga Cuma aku gak bawa baju ganti kan Yang lain tuh berenang Aku gak berenang Jadi cuman Celup-celup kaki aja main Sama Christy juga Udah Makan seafood Habis itu aku pesen sendiri Aku pesen oyster Oyster enak banget Oyster enak banget Tapi tuh emang Hari kedua tuh emang Kerasa capek banget sih Maksudnya kayak Kayak panas Terus kayak banyak olahraga Mungkin jalan kali ya Terus itu pulang Di rumah Eh di rumah Di hotel Nah di hotel tuh Asel ada aja gitu Kamarnya Cerita horror Kita kan ke Mini market kan Nah di kamar Asel tuh Gak siapa-siapa Tapi kacin dia Liat orang Udah tuh Takut dia Akhirnya Jesse sama Asel Tiyuri di kamar Cishani Aku nongkrong lagi Di kamar Cishani Pokoknya aku setiap di hotel Nongkrong di kamar Cishani aja Itu baru malamnya Balik ke kamar tidur Paginya itu Yang lain Mungkin santai-santai Santai-santai kali ya Gak ngerti Tapi kalo aku sama Cishani Cigray Christy Kita emang mau niat Pergi dari pagi Karena mumpungan Di Bali Mumpungan di Bali Mumpungan di Bali Akhirnya kita Bangun pagi banget Terus kita berangkat Jam 9 Yang lain tuh Masih ada yang sarapan Ada yang berenang Ada yang belum bangun Tapi Cefio tuh diajak juga Dari semalam di chat Sama Cishani Cefio mau ikut gak Tapi Cefio gak jawab-jawab Kita bilang kalo misalnya Mau ikut besok pagi Stand by di lobby ya Cuman dia gak ikut Akhirnya Katanya bangunnya kesiangan Pas udah sampe Aku tanya dia Aku chat Cefio Cek Kok kamu gak ikut Katanya Bangunnya kesiangan Terus aku bilang Mau nyusul gak Soalnya aku pas nyampe itu Kan pas pagi tuh Ke pasar dulu tuh Pasar kuta Itu tuh Gak ngerti banget ya Saya Semua orang menawarkan Tapi sedikit memaksa Dan saya orangnya Gampang kesel ya Zuli Karena Ditawarinnya itu tuh Bener-bener yang Maksa Terus kalo misalkan Kayak baru ngeliat doang Langsung kayak Dibilangnya PHP Ngebeli Cishani Dikata-katain PHP Terus abis itu Kayak baru Baru lewat tuh kayak Liat dia sini deh Iya Karena aku jawabnya kayak Baik-baik kayak Iya bu Iya Liat deh Dia kayak pake maksa Tapi mereka tuh kayak marah-marah Gitu kayak Disana aku Bener-bener Tertekan Rasanya Tapi akhirnya kita sarapan Sekalian makan siang Di beach walk Aku makan sop buntut Siang-siang Cishani makan Iga Christy makan sop Tua betawi Cigre makan Nasi Apa gitu lupa Makan Aku telepon Cepion Di situ Mau nyusul Enggak Katanya dia belum siap-siap So aku bilang Gimana kabarin aja Kalau udah siap-siap Tapi dia gak jawab lagi Akhirnya ketemunya Pas udah selesai Semua main Karena Dia gak kabarin Aku mau jadi nyusul Atau enggak Kayaknya DM-dm aku Kayak aku gak ngajak Aku ngajak Literally aku chat Aku ajak Aku tanyain Mau ikut enggak Mau nyusul enggak Tapi kata dia Dia ada tugas Jadi dia nyusain tugas Terus Udah dari makan siang Kita beli permen Nah Beli-beli permen itu Beli-beli permen itu Asal ambil aja kan Tapi ternyata Setelah saya bayar Harganya 700 ribu Total belanjian saya Di permen-permen Padahal saya gak beli Banyak-banyak banget Guys Cuman 700 ribu Saya juga sedikit shock ya Kayak gak nyangka Ini permen-permen doang gitu Terus udah Ke gelato Makan gelato Tuh Bener-bener dia hari itu Kayak produktif banget Bener-bener yang Keliling semua Bali Bisa kita akhirnya makan Gelato di daerah seminyak Enak banget Kita semua pilih Rasa yang Strawberry macaron Itu enak banget Literally seenak itu Gak ngerti lagi Aku pilih juga rasa Popcorn caramel Sama satu lagi Itu rasa Lupa Tapi enak banget Enak banget Terus kita kan Emang harus kumpul Itu jam 4 Ditepat oleh-oleh Titik kumpul gitu Sebelum pulang Tapi nyaku Tapi nyaku Di waktu sejam itu Mengutuskan untuk Ke pantai lagi Karena aku tuh Ngerasa aku Di Bali tuh Kurang banget main pantainya Karena aku gak berenang sama sekali Di Bali Terus pas hari kedua juga Kita kan Kayak terjun sama Kayak ini kan Kayak Rasanya kurang bali Pas malamnya baru ke pantainya Akhirnya Ke pantai Di seminyak Dan aku tuh Udah pake sepatu Karena aku kan Emang gak suka pake sendal kan Dan sendalnya juga Itu sendal yang gigit monyet Udah dimasukin dalam koper Jadi tuh udah di dalam koper gitu Semua barang-barangnya Dari packing Udah di Ibaratnya udah dibawa di mobil lah gitu Terus habis itu Udah deh Kita Ke pantai Karena aku pake sepatu Akhirnya aku copot sepatu kan Nyeker-nyeker Sambil main Sambil main banget Main banget Main banget Main banget Terus Seru banget Cishani tuh gak mau panas-panasan kan Kalau aku sih Mau panas-panasan Karena mumpung di Bali Siapa yang gak mau panas-panasan Mumpung di Bali Akhirnya main 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 Literally main Main Seru banget Aku pengen ke pantai lagi Nah pas balik ke Tepat Cishani Duduk Itu banyak ibu-ibu yang menawarkan Disitu saya Mentalnya tertekan lagi juga Karena saya dipaksa Beli gelang-gelangan Aku gak apa-apa sih Beli gelang-gelangan Tapi kayak ibu-ibunya tuh semuanya maksa Kayak yang dateng tuh Yang dateng tuh kayak banyak banget Terus kayak Beli sama ibu Gak mau bagi-bagi rezeki ke ibu ya Kayak marah-marah gitu Terus kayak aku bilang Aku udah beli ini ibu Aku udah beli sama yang ini ibu Tapi kayak tetep dipaksa Dan mereka tuh marah-marah gitu loh Aku kayak pusing banget Diamelin ibu-ibu Mana scrunchies mau banget Zurli 20 ribu Scrunchies yang kayak Tapi kayak scrunchiesnya biasa banget Setidak mau ngasih diskon gitu Tapi sambil marah-marah Jadi aku kayak Udah lah Aku sekalian aja abisin duit Aku kan ada duit cash maksudnya Aku sekalian aja abisin duit cash aku Mumpungan ini Daripada ibu-ibunya ini Jadi aku beli-beli aja Terus kita dibeliin Cigre Wait I want to show it to you guys This Ini tuh dibeliin Cigre Kembaran aku Cishanyi sama Christy Sama Cigre Tuh Kayak kalung Ini kerang-kerang Ini beli Cigre Aku pilih yang warna hitam Karena aku suka yang warna Oke Aku sudah coba Benerin Oke Tadi sampe main cerita saya Oh sampe mau balik Tempat belanja Iya Nah aku tuh banyak banget Pasir di kaki kan Namanya juga nyemplung-nyemplung Terus Basah kan kakinya Terus nginjek pasir kering Itu nempel dong Cuman Saya pake sepatu Jadi selama pulang itu Dalam kos kaki aku tuh Isinya masih pasir semua Sama sepatu aku Gak ngerti kan Ah Sampai kalung Ya udah lah ya Terus aku ke tempat belanja Belanja-belanja Adik-adik kita Belanja oleh-oleh Pai Susu Saya gak beli banyak Saya hanya beli tujuh Karena Gak ada Merk yang saya suka Disitu Jadi saya gak beli banyak Sudah Pulang deh kita Ke airport Airport We went to the airport And Disana Di airport Makan Karena pesawat itu delay Harusnya jam 19.40 Tapi jadi itu jam 9 malam Akhirnya kita makan 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 baso Baso sangat enak guys Aku sangat suka baso Makan baso Terus udah deh Pulang ke Jakarta Besok paginya kita Show theater Tapi Show theaternya gak all member Mungkin karena Membernya pada kecapean Jadi kondisi badannya Juga kurang Baik Jadi Yang show kemarin Gak all member Terus udah deh Udah deh Selesai Terus aku dari kemarin Show aku dikasih gift Dinosaurus banyak banget Ada baju Dinosaurus Ada Mainan Dinosaurus Nih Rawr Ini juga Dinosaurus juga Kayak mobil Tapi bisa bunyi Masih bisa lagu Gimana sih lagunya Masih bisa Masih bisa Ini belum dibuka Aku gak mau buka Yang ini Ini lucu banget Aku suka banget Dinosaurus Rawr Rawr Itu mulutnya bisa dibuka Sebetulnya Terus abis itu Ada lagi juga Aku dikasih topi Dinosaurus Sama Baju Dinosaurus Untuk kucing saya Kembaran 2 Tapi Kucing saya Barannya kekecilan Jadi kegedean Ini topi Dinosaurus Hahaha Rawr Sama dikasih ini Ini mainan keren banget Guys You have to see Wait ya Wait ya Sebentar ya Aku ambil Mainan Sebentar Ini dia Ini kayak Ada remote Ini tuh Gede banget Aku pas dapet Gifnya Kayak kaget banget Ini tuh Gede banget Ini keren banget Guys Ini udah remote controlnya Jadi tuh Bisa jalan Nih Ini ya Ini remote ini Misalkan maju Loh Belum dinyalain Tapi ini beneran bisa jalan loh Kamu percaya gak sih Beneran bisa jalan Oke Kayak harus lihat Sebentar ya Nih Dia jalan Lihat ya Ini kan tombolnya Mundur doang Mundur doang Bisa belok juga Yah dia jatuh Ya intinya gitu deh Dapet dinosaurus Ini lucu banget Ini keren banget Aku sangat suka Sekali Sangat lucu Nyam Nyam Keren kan Keren banget Eh Kok kamu bergerak Nih Dapet dinosaurus Semua deh Gak ngerti lagi Aku dapet dinosaurus Terus guys Adi aku Aku kasih hati takut Ini mobil Dinosaurus Terus aku dapet ini guys Dapet collectable tiket Nya jujutsu Seneng banget Aku pamer doang Kesaudara aku Muka kembaran aku Terus mereka kayak iri Sebenernya ada yang Mainan rakit guys Aku pengen Ngerakit Apa aku rakit hari ini Sambil menunggu maghrib ya Sebentar Kayak aku gak nyampe setengah jam lagi Dari showroomnya Buka aku bentar lagi deh Showroomnya Sebentar ya Tadi ada disini Gimana ya Aku cari dulu Untuk merakit dinosaurusnya Ini dia Dinosaur Aku beli ini tau Aku beli ini tau waktu di Bali Buat pulang Nih Beli ini Lucu banget Tuh Ini kayak kupu-kupu Walaupun aku takut kupu-kupu Tapi Ini lucu banget Jadi aku Sangat suka Ini lucu sekali Ini lucu sekali Ini lucu sekali adik-adik Oke Tuh Lucu kan Ini dia Aku tuh pernah dapet ini Dan it's for painting Itu nih Kita Pertama Rakit dulu Baru Di chat Kayak mau gak sih Nontonin Aku merakit ini Mau gak Aku suka banget Dinosaurus Nanti lagi Saya kayak sukanya tuh Karena keren Dinosaurus tuh keren banget Tapi kalian gak bisa lihat Aku merakit ya Oh ini isinya gini guys Jadi ada Ininya Yang dinosaurusnya Kayu Ada ini Gak ngerti apa Dapet ini Kuas Kuasnya lumayan bagus Dan Cat Untuk catnya Kita dapet warna-warna Yang kayak basic colors Ada Warna Hitam Putih Merah Merah Biru Dan Kuning Jadi kalau mau di warna Warna lain Nanti kita Campur sendiri Acrylic 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 paint Dan mari kita coba Hari ini Aku mau Membuat Dinosaurus Mari kita coba Mari kita coba Lah Mana instruksinya guys Apakah instruksinya Ini kah Oh my god Oh my god Ada unicorn Ada stegosaurus Ada Ada singa Ada White tiger Ada banyak banget guys Keren ya Kita coba Buat kali ya Mari kita coba Mari kita coba Gak bisa bukanya guys Gak bisa bukanya adik-adik Gimana adik-adik Oke makin ini deh Gak bisa Gak bisa Gak 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 Mari kita buka Mari kita buka Ini adik-adik ya Ini adik-adik Ini ada amplasnya juga Jadi Untuk mengamplas Ini ya Saya buka Kaki saya aja Pake Cara pendek Kaki saya mau pake Biar anget Oke Ini dia Ada dua Mari kita mulai Yang pertama adalah Yang mana yang B Yang mana yang A Saya gak ngerti Ini instruksinya Sangat kurang jelas Oh ini dia Pertama A5 Dan B5 Ah B B1 B1 adalah ini B1 Ini kan B1 Ini dia Dengan B3 B3 itu yang ini B2 Terima kasih Aduh Susah ya guys Susah ya guys Oh my gosh Gak bisa guys Boya Come on bro Why is it like this? It's tuck Aku sudah berhasil Matanya sudah copot Kayak copot lagi semuanya deh Oke Ini yang begini Kita ambil B3 Ini dia Bentuknya adalah Ini disini Apakah ini beneran untuk anak berumur 3 tahun ke atas Apakah anda yakin Anak umur 3 tahun Bisa merakit ini Lalu B5 B5 Yang panjang Tidak bisa Tidak bisa ya kan Anak umur 3 tahun tuh masih Literally a baby loh why is the shape different ah i see i need to like campurin nice nice sudah ada bentuknya sedikit lalu saya ambil a7 a7 bukan bukan apa sih eh apa sih saya salah deh guys ini bentuknya harusnya ini dulu ya gak ya sebentar ini B5 disuruhnya B5 ini apa sih B5 dinosaur B7 dan A1 B7 which one is it this one oh my gosh A6 ya ini sekarang B7 dulu B7 yang mana ini B7 dan A1 A1 eh aku salah tau gak sih guys gak sih oke ini oke 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 harus pinter ya kalau mau merakit seperti ini Masa sudah magib Selamat, aku belum magib Nanti sih, aku udah mandi Aku udah sangat wangi Kamu gak tau kan Bau aku, aku wangi banget Bentuknya seperti Ini Bau matahari Karena aku gak keluar rumah ya hari ini Dan kemarin Jadi saya gak bau matahari Pas di Bali ya Saya sangat bau matahari Kepala saya Sampai bau matahari sekali Tapi sekarang disini saya tidak bau matahari Saya buangi Sampai bau matahari Sampai bau matahari Sampai bau matahari Sampai bau matahari Atau benar? Bukan benar? Aku pikir benar Mau putih seperti ini Gak apa-apa kan? Gak apa dong Jarang-jarang aku bikin dinosaurus Kalian harus nontonin sampai selesai Sampai Dinosaurus yang jadi Nonton ya Aku tuh suka mikirin Kalau misalkan aku showroom Ntar aku tiap kalian Bosan melihat aku Oh my god kok panjang Oh my god Dia miring Jadi skoliosis Dinosaurusnya skoliosis guys Tulang ininya gak rata Dan dia miring Jadi ikan Iya miring ikan ya Dasar Oh my gosh Oh my gosh Sekarang saya bingung Susah banget Oke Saya bingung ya Adik-adik ya Ini aku pernah bikin yang kayak gini deh Sampai persis deh Tapi aku bingung ya Ini gak ada nomor jelasnya loh Saya bingung ya Adik-adik ya Kok gak ada nomornya Cuman yaudahlah ya Marky cob Marky cob Bikin tulang rusuk Ini dia Wih di tulang rusuknya siapa tuh Tulang rusuknya ini Dinosaurus Dinosaurus Stomp 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 Dinosaurus Dinosaurus Mirip buaya Mirip buaya kah Maka ini Membuat tangan aku sakit Terus Ini ada Ada yang ngeganjolnya Apakah di amplas Nih liat deh Nih liat gak sih Ada yang kaya di tengah-tengahnya Masih cara amplas Nih liat Gak bisa Bisa di amplas Ngaruh deh guys Kayaknya emang bisa di amplas Amplas deh Kayaknya iya deh Kayaknya emang di amplas Satu Dua Tiga Ngini Tapi kayaknya salah deh Sih Yang nabil deh Gak bisa dicopot guys Sering Kayak ini udah kecil Dari kecil ke besar Nice Abis Abis itu yang ini Ya aku Ngasel aja sih Ngeraba-ngeraba aja Cuman kayaknya sih Satu Dua Tiga Ketiga Nice And then This one Oh no This one Okay Aku sibuk sendiri Maaf ya Maaf ya Aku sibuk sendiri loh Oh kaya ini nonton Banyak banget Oh my gosh Udah segitu Banyak aja Laptop aku Sudah mau habis Baterainya Let me see Baterai 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 7% Right now It's okay It's okay Aku masih Hampir Kepalanya patah Okay And then Next one Is this one Right here Kayak harusnya pasang lagu Gak sih Kayaknya Pasang lagu Harusnya gak sih Aku pengen pasang lagu Boleh gak sih Aku ambil ini ya Charger Laptop aku Kayak kaki Karena aku mager Oke Aduh Aduh Ini dia Ini dia Chargernya Ada cermin Yang iya Kayaknya misalnya Aku mengambil Wih Jempolku Maghrib Z Belum maghrib Ya ku Aku Belum Belum maghrib Habis maghrib Aku gak Aku gak showroom lagi dong Kawan Aku Aku udah handa Abis ini deh nih 17.45 17.45 Aku udah handa Sudah mau maghrib soalnya Oke Jadi dinosaur 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 Rawr Oke Next one Next one Next one Next one Next one Next one Is Oh iya Masih ada lagi Perkakiannya dia Eh buntut maksudnya Capek ya saya bikin dinosaurus Nanti aku chat Hasilnya aku kirim di PM deh Kalau misalnya hari ini udah di chat Tapi di paint Aku kirim di PM hasilnya Tapi kalau udah di chat ya Ini aku kegiatan Dari pagi Misalnya aku kan ada kegiatan Dari pagi guys Sama Chris Toy Nggak ketemu Chris Toy lagi hari-hari Toy Toy Ya ini lagi main Menka Cika Sama Kak Ayya Sama Kak Pucci Dia lagi main hari ini Besok dia lanjut kerja guys Dia mainnya hari ini doang Besok dia kerja Semangat ya Toy Guys kalau di aku tuh Aku nggak bisa ngeliat GIF Sama nggak bisa ngeliat kalian Maksudnya di aku tuh Nggak ada gambar orang-orang kalian Aku bingung Makanya udah beberapa kali showroom tuh Kayak gitu Nggak ada gambar Nggak ada apa-apa kalian ya Tapi kalau di laptop ada Malam ini aku Mau makan With my family Kain hari ini Eh besok puasa nggak Oke Jadi guys B6 A7 B6 A7 Echt Bura B6 Which one B6 B6 tangannya tangannya ya anak umur 3 tahun sih gak bisa buat sih gak usah nulis buat umur 3 tahun ini kan untuk anak berumur 18 tahun seperti saya iya aku udah mau 18 tahun bulan depan 2 bulan lagi oh my god i'll turn 80 next month wow resisi asa del sudah 18 tahun 18 tahun oh my god aku sangat dewasa ya kayak kayak bulan depan 18 tahun gak kerasa kan udah setahun aja aku ulang tahun yang 17 yang amazing 17 maksudnya kayak belum lama gitu kalian ngerayain kan terus nanti gak akan kerasa juga tiba-tiba aku udah 19 terus aku 20 terus aku udah umur kepala 2 gitu kayak oke cepet banget ya gak terasa loh saya sudah mau berumur 18 tahun 18 tahun loh guys ribet sendiri aku sudah di umur di umur berapa orang biasanya berubah wajahnya setelah aku 20 tahun wajah saya akan berubah eh gak tau sih maksudnya muka orang akan berubah gitu gak pasti berubah gak tau juga deh gak ngerti saya ini biasanya katanya kalau orang berumur 20 tahun itu mukanya akan berubah saya masih mau showroom cuma udah mau maghrib saya akan sholat berjamaah di bawah sama umpah pasaya oke abis jadi selesai selesai i guess ya ini so easy actually oke ini mirip sama yang saya punya waktu itu sih Zuzul cuman yaudah ya oke dinosaur recreating tahun lalu sebelum roar 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 lucu sekali adik-adik hi roar kakinya melayot enggak kakinya kan yang maju sebelah wow sudah jadi guys sudah jadi guys mari kita bacain bacain ini ya matanya ilang matanya emang gini kan tulang mana sih mari kita absen yuk absen dulu yuk adik-adik yuk yuk adik-adikku semua kita absen dulu yuk adik-adik kita absen 9000 orang enggak bisa dong enggak kelihatan semua namanya oke nomor 1 ada ke ahmad hekoy thank you ke john sung he thank you ke utsu thank you ke akbar al terima kasih kajimi keren azizi nuk bener aja kanatan thank you ke firman ke nasikun ke boim nuk om om boim kayusnita thank you ke balek kak kubim happy fasting thank you karafi arifandi panggirannya zi thank you kak zidan antoinet kak alfian kak foto ama c kak rin kak fahmin jabar kak aron kak ramskoing kak jessica kak feri kak agnes sayang ombor oh my gosh teori apa ini kak ritkoy thank you kak syahrindra kak faisalar thank you kak rdng raha kak sandi kak kak falih muzhafar kak hanif thank you kak john ptm kak seven blue kak daniel rizki kak repan kak fuzi kak mail kak jang si penggema domba kak adi wijaya kak bun bun pro kak kelurahan kak hanif kak pogol kak abemanyu kak ian kak aditya hartanto kak rafi alfarizi kak yebu yes tilu tulu yes itulu kak dana triz kak kevin pro nub kak dapit percoyo punya aku luf banget kak asraru maul kak helmi kak sechan kak rozan zuhair kak nama kak azizi oh synyazi hai kak gak usah sr hai oke kak edam kak rayhan chani kak arfan kak kismut kak goks kak shirot mustaqim kak ihsan rizki kak gifari kak a kak iqbalash kak nuril kak rezaldi kak nanda tifani sayang asya aja thank you kak kangen banget rido thank you terus ada kak pandu di terima case nya udah thank you thank you kak ramo kak dan kak fadil faturahman kak jopa kak sergi kak adi choco purple kak ismail kak azizi keren thank you kak rhm kak fajarnop kak mita kak jk tewan kak geleng kak tanus ijo minjem mukazi kak kevin cawan imamku kak adit kak faizmu mantul ismu minyazi thanks thank you kak akari kak bolu sbl kak imu kak dini absarina kak dafalsten kak zuzu kak azizi kak za kak irul dan kak selamat sayang thank you thank you semuanya sudah menonton showroomku pada hari ini thank you so much kalian sehat-sehat terus ya oke 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 bye bye thank you love 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 you guys bye 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 gak bye bye gak bye gak bye 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 Terima kasih.